halo halo para susu semua gimana servisan kita nyari susu ramai kaya Hello my friends welcome back to my channel please subuh channel like karyan dan subscribe kary Oh iya guys di kesempatan kali ini saya sedang kedatangan kasus ini guys ya Infinix hodok2s ini rata usernya tadi apa keceh lupa pin katanya nah ujubillah menjalin Hai ini bersih guys ya bukan tertaut apa-apa ya lengkap ya berserta kotak-kotaknya ya kata pemilih HPnya tadi lupa pin kasih bisa kita lihat lupa pinnya kasihan bener ya karena habis dikotak-kotak anaknya guys ya dikontek ganti pinnya terakhirnya lupa itu ya ini ya handphone emaknya kerja gitu Oh alah lupa pin guys nasib lah memang di sini pun langsung kita gas aja nanti guys ya kuliah buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel gadgetin mobile jangan lupa bantu supportnya ya like dan subscribe-nya ya ini bisa dilihat ya guys ya lupa pinnya Oke disini kita sudah di tampilan desktopnya langsung saja kita gas ya guys ya langsung saja disini kita gas menggunakan hidra ya karena sudi bagian sudah beberapa tool saya coba ya tidak ada yang bisa yang apa sebagian tool tidak ada yang supportnya karena dibuat di tool lainnya tidak ada auto loadernya ya tidak ada pilihan out apa auto manualnya eh kok auto manual tidak ada pilih auto mobil tidak ada pilihan auto modelnya yang masih sering bermasalah menjalankan hidra dan masih banyak problem ya jika menggunakan hidra ini kemungkinan anda itu masih Hai belajar kemungkinan ya saya perlu perlu anda pelajari lebih dalam lagi kalau saya menggunakan hidra ini ya ilah karena ujubillah sangat apa guys ya Oke setelah itu slidernya kita jalankan lalu kita ekstrak ya untuk tool Bypass outnya ya untuk ini outnya perlu di Bypass ya guys karenanya ini security ya 5 Januari 2023 nih guys ya sepertinya ya karena di tool lain dia tidak mau terdeteksi guys ya sepertinya ini new security dia untuk out Mediatek nya harus di Bypass ya kemungkinan ini 5 Januari 2023 guys ya kalau untuk di hot 20s ini teman-teman sudah tahu ya dia dia menggunakan chipset Mediatek Helio g96 ya Hai dia kita Bypass oke ya situ keterangan sudah sukses ya Mediatek Bypass out sukses ya Hai dia teman-teman liat-liat Mediatek usb.com ya sudah terdeteksi ya artinya sudah terbypass ya untuk Hai out Mediatek nya ya ini bisa temen-temen lihat sukses Bypass Mediatek out jantuk toolnya nanti teman-teman cek saja ya di untuk tool Bypass nanti teman-teman cek saja ya di deskripsi setelah itu disini kita buat info ya di hidranya lalu kita buat info di hidra agar terbaca data partisinya beserta chip dan user portnya disini kita yes saja ya yes enaknya di hidra ini dia semapa ya guys bisa auto model ya tanpa memilih tipe ya bisa serba auto dia Hai jadi kita enggak perlu cari-cari apanya Hai jadi kita enggak perlu cari-cari model lagi ya saya walaupun modelnya tidak tertera ya Hai walaupun tipenya tidak tertera kita bisa menggunakan auto ya itulah enaknya yang di-drain ya Hai ya di sini teman-teman bisa lihat ya sudah terbaca semua untuk apanya skurit file security nya juga sudah terbaca ya hai 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 Oke disini langsung saja kita eksekusi ya di sini di menu operation kita pilih ultrapower ya kita pilih ultrapower ini biarkan saja ya default auto ya Hai lalu kita eksekusi ya tekan yes Hai untuk ultrapower ini dia fungsinya mengiris terus security apanya ya mengiris Hai untuk file security dan vrv ya ini sudah include dengan vrv gsm bisa temen baca ini ada keterangannya error merah tidak masalah guys ya karena kemarin saya pun analog vivo pun keterangan seperti ini guys merah keterangannya seperti keterangan error namun down juga ya namun jepul juga lalu disini kita read info ya Hai info kita centang ya auto ributnya kita centang biar sekaligus hidup ya biar enggak capek-capek nakan tombol on off lagi ya hai 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 Oh ya sini sudah keterangannya guys ya hai hai oke sudah ada keterangannya auto ribut dan ya sekarang kita ketampilan handphonenya kita cek temp si beliau ya Oh ya ini dia guys ya sekarang kita sudah ketampilan handphonenya Oh ya dia sudah ribut ya Oh iya untuk di apa ya guys ya untuk dihidra ini memang sedap banget ya one click ya semuanya cukup one click all is done ya Oke sekarang dia sudah meminta untuk mereset manual ya sepuk secara otomatis ya sepertinya dia sudah mau bunuh diri guys ya Oh iya untuk di infinite hotbook S jika dia yang namanya mau di reset ke setelan pabrik yang namanya krik ke reset ke setelan pabrik itu seperti ini ya di infinite hotbook S ya di sini kita cukup kita tekan volume down lalu tekan power sekali lagi kita tekan volume bawah ya tekan volume bawah lalu tekan lagi tombol power nah maka dia akan teriris ya lalu dia restart oke di sini saya akan saya percepat ya agar tidak mau akan durasi guys ya oke sudah sampai di selamat datang ya di pilih bahasa pilih negara ya sudah sampai di menu setup ya oke di sini kita setup sampai ke menu ya guys ya ikuti step by stepnya kita next saja next untuk pilihan jaringan WP kita lewati saja ya lewati oke di sini next saja di sini kita unchecklist ya sorry guys unchecklist lalu centang yang bawah lalu next ini untuk akun google semua kita unchecklist ya untuk data aplikasi auto update nya ya next di sini kita lewati saja lewati saja ya oke tinggal klik button green nya ya XOS ya oke sepertinya kita sudah sampai di welcome screen ya sampai di halaman pertama aman sentosa guys ya all is done oke kita masuk pengaturannya guys saya penasaran juga ya apakah dia ini ya dia mau saya mau tahu ya update keamanannya ya untuk versi filmware nya masih versi 545 ya masih guys mungkin keamanannya update ini guys ya sebentar ya guys ya ini biar lebih jelas saya redupkan dulu lampunya ya lampunya saya redupkan dulu nih sebentar ya oke biar jelas tulisannya ya di sini sekarang di menu pengaturan kita cari menu apa ya kita cari menu keamanan ya ini keamanan ya ini kita bisa teman-teman lihat update keamanan 5 Januari 2023 ya gila gila ini sudah new security nih guys ya update sistem Google Play nya pun sudah 1 Februari 2023 ya luar binasa ini memang hidra nih ya 1 klik cash ya ya kita lihat liatnya kita pastikan handphone ini tidak tertaut ke apa ya tertaut ke reddit ya dia bersih ya handphone nya memang pada dasarnya memang betul-betul lupa pin nya kita pastikan dia tidak tertaut ke ke hutang ya ke hutang ya bisa kita lihat ya ini bisa teman-teman lihat ya update keamannya new security ya 5 Januari 2023 ini lebih resep lebih berdekat lagi biar lebih jelas ya 5 Januari 2023 sangat luar binasa hai 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 kita ke sistemnya gc-system kayaknya Ibis ya meni menu kembali di menu ke setelan pabrik yang atur ulang teleponnya ini di menu setelan pabrik ya guys ya bisa teman-teman lihat tidak ada cent tidak ada tanda seru hijau ya aman berarti ya sudah dipastikan yang ponnya tidak tertaut ke edit edit apa gitu ya ini kita masuk ke menu pengembang ya ke menu developer yang masuk ke menu pengembang bisa teman-teman lihat saya teman-teman lihat yang dia tidak tertaut dia dia tidak terkunci ya untuk OEM apanya untuk mode OEM nya tidak terkunci ya sudah dipastikan dia aman ya guys tidak tertaut ke edit edit atau apa ya ya hutang-teman ya Hai si Android 12 ini guys Android 12 Hai si teman-teman lihat ya versi bukit-bukit personnya ya versi 545 hai 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 VRV nya saja sudah include ya one klik ya beserta lock screen-nya luar binasa nah ujubila betul hidra danggalnya sangat jos ya bye 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 bye